Intro Euzubillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrahmanirrahim Wa bina usta'in wa ala umir dunia wa din Asha'adu an la ilaha illallah Asha'adu an la muhammadan abduh wa rasul Alhamdulillah segala puji bagi Allah Rasulullah SAW Yang telah memberikan kita banyak kenikmatan Terutama nikmat iman Nikmat islam dan nikmat sihat Alhamdulillah Kita semua Berada di tempat Yang berbahagia ini Di majlis Yang insyaallah mudah-mudahan diberikahi Alia Allah SWT Di bulan yang penuh berkah Maghfir dan ampunan ini Mudah-mudahan kita manfaatkan Kita isi Dengan Meningkatkan kadar keimanan kita Dan memperbanyak ibadah-ibadah kita di bulan ramadhan ini Salah satunya Yaitu dengan kita memberikan perhatian Kasih sayang terhadap anak-anak yatim Dan memberikan keceriaan kebahagiaan kepada anak-anak yatim Dengan kita menyelenggarakan Acara ini mudah-mudahan Kita senantiasa ikut serta Di dalam menceriakan Anak-anak yatim Dan du'afa Salawat Serta salam Tersurah limbahkan kepada Habibana dan Nabiana Muhammad Salallahu Alaihi Wasallam Pada keluarganya Sahabatnya Tabi-tabiinnya Pada para penerus risalahnya Alhamdulillah Sampai kepada kita Hidayah petunjuknya Mudah-mudahan kita istiqamah Di dalam menjalankan amanah Perintah Dan Mudah-mudahan Kita diberikan kebaikan di dunia Dan Syafaatnya nanti di yawmil akhir Amin ya Allah Ya Rabbal Amin Hadiri yang saya hormati Yang dirahmati oleh Allah SWT Di bulan Ramadhan Adalah tempatnya Kita untuk Menambah Daripada amalan Amalan kita Baik itu amalan wajib Maupun amalan sunnah Dengan kita memperbanyak Ibadah di bulan Ramadan ini Mudah-mudahan Kita Mendapatkan Keberkahan dan dilipatkan Pahalanya Dan juga Di bulan Ramadhan ini Kita senantiasa Memberikan perhatian Dan memberikan Kebahagiaan, keceriaan Kepada anak yatim Karena Kita mempunyai Kewajiban Untuk menceriakan anak yatim Dalam sebuah hadis Diwayat Bukhari dan Muslim Rasulullah Sallallahu alaihi wa sallam Seorang mu'min Bagi mu'min lainnya adalah Ibarat bangunan yang sebagian darinya Menguatkan sebagian yang lain Terutama Untuk Anak-anak yatim Anak Yang senantiasa Menjadi harapan Generasi Selanjutnya Menjadi Generasi yang Yang terbaik Mudah-mudahan Kita Memberikan Perhatian Dan juga Kasih sayangnya Mendapatkan Keberkahan Dari Allah Subhanahu wa ta'ala Di dalam sebuah Dalam Quran Surat Al-Baqarah Quran Surat Al-Baqarah Ayat 220 Allah berfirman Hadirin yang saya hormati Dan Allah Rahmati Di dalam Quran Surat Al-Nisa Allah Subhanahu wa ta'ala Berfirman Dan Allah Menyuruh Kamu Supaya Kamu Mengurus Anak-anak yatim Secara adil Dan Kebajikan Apa saja Yang kamu kerjakan Maka Sesungguhnya Allah Adalah Maha Mengetahuinya Mudah-mudahan Kita termasuk Orang-orang Yang Senantiasa Mengurus Anak-anak yatim Dengan baik Dengan benar Secara Dengan cara-cara Yang adil Mudah-mudahan Kita mendapatkan Keberkahan Di bulan Suci ini Bulan Ramadan Dan Mudah-mudahan Kita Mendapatkan Lifat Ganan Pahala Dari Allah Subhanahu wa ta'ala Alhamdulillah Mudah-mudahan Kita Senantiasa Istiqamah Di dalam Memberikan Perhatian kita Kepada Anak-anak yatim Dan Dua Allah Subhanahu wa ta'ala Berfirman Dalam Quran Surat Al-Baqarah Ayat 2 215 Mereka Mereka bertanya Tentang apa Yang mereka Nafkahkan Jawablah Apa saja Harta yang Kamu Nafkahkan Hendaklah Diberikan kepada Ibu Bapak Kaum kerabat Anak-anak yatim Orang-orang Miskin Dan Orang-orang Yang sedang Dalam Perjalanan Dan Apa saja Kebaikan Yang kamu Buat Maka Selunggu Allah Maha Mengetahuinya Hadirin Yang saya Hormati Dan Allah Rahmati InsyaAllah Mudah-mudahan Sedikit Daripada Kita Dalam Senantiasa Memberikan Perhatian Ini Mudah-mudahan Allah Merahmati Kita Semua Akhiru Kalam Bilahi Taufiq Walhidayah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh